Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi file poster. Poster, yaitu poster pendidikan islami, poster niat sholat pardu, poster asma'ul husna, dan poster tata cara berwudu. Seperti ini contohnya teman-teman. Desain poster ini saya bagi dalam format Corel dan Photoshop. Silahkan teman-teman download. Dan secara downloadnya saya minta sedekah al-fateha untuk saya dan seluruh keluarga saya. Untuk mendapatkan link downloadnya silahkan teman-teman buka tutorialduan.com. Nah ini teman-teman. Ini adalah postingan tentang poster pendidikan islami. Format Corel dan Photoshop. Pada postingan sebelumnya saya sudah membuat poster pendidikan. Ini mengenal huruf hija'yah, mengenal warner dan alfabet. Silahkan teman-teman download. Di sini. Dan bisa menambahkan foto teman-teman ya. Dan yang terbaru saya posting ini. Poster pendidikan islami. Yang pertama itu poster niat sholat. Dan saya tambahkan dua link downloadnya. Yang pertama itu adalah Corel formatnya. Yang kedua adalah Photoshop. Dengan password biasa. Pendidikan. Pendidikan. Seperti ini teman-teman. Seperti ini ukurannya. Juga ada ukuran untuk poster bioskop. Seperti ini. Dan di Indonesia itu ukurannya ini teman-teman. Ada A2, A3+. Yang saya gunakan saat ini desainnya. A3+, 32 x 48 cm. Ada juga ukuran sedang A3. Dan ada ukuran A4. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk mendownload poster niat sholat kepadunya disini. Linknya. Kalau untuk poster Asmaul Husnanya disini. Linknya. Tetap passwordnya underiduan. Tetap saya mohon sedekah PTA-nya. Dan ini adalah ciri-ciri poster pendidikan. Ini salah-sarat poster pendidikan. Dan yang terakhir adalah poster tata cara kudu. Ini linknya. Ini yang korek. Ini yang photoshop. Tetap passwordnya adalah oniriduan. Terus saya mohon sedekah PTA-nya. Gitu teman-teman. Kalau kita buka korek dan photoshop. Desainnya seperti ini. Nah ini yang sholat pardu teman-teman. Teman-teman bisa merubah langsung. Atau ingin menambahkan gambar. Ini formatnya. Ini formatnya pektor teman-teman ya. Jadi kalau dibesarkan seberapapun tidak akan pecah. Formatnya pektor. Yang ini. Dan ini adalah Asmaul Husnanya. Ini juga pektor teman-teman. Ini gak pecah nih kalau dibesarkan. Jadi teman-teman bisa membuat banner juga dari desain saya ini. Dan ini yang ini. Cara berwudunya. Ini teman-teman. Cara berwudunya. Di sini bisa menambahkan foto teman-teman. Agar menarik bisa kita tambahkan foto anak. Misalkan atau foto konsumen. Yang ingin dibuatkan poster. Caranya sangat mudah. Teman-teman bisa ambil foto. Dengan cara file import. Di forel file import gitu ya. Atau ctrl I pada keyboard. Tinggal di power clip aja. Tinggal di power clip. Pertama kita ubah dulu ukurannya atau kemiringannya. Kita cek di sini. Kemiringannya. Kita ubah kemiringan fotonya. Ini. Saya masukkan di sini. 12.4 enter. Seperti ini. Terus saya masukkan fotonya ke sini. Caranya. Klik kanan. Pilih power clip. Klik di sini. Kalau tidak masuk seperti ini. Berarti settingan power clip saya. Tidak langsung ke tengah. Saya kembalikan. Saya cek. Settingan power clipnya teman-teman. Pilih menu tool. Option. Nah di sini. Harusnya pilihnya adalah when. When content is complete. Nah gini ya. Balu kita oke. Kita coba lagi teman-teman. Kita masukkan. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan. Dia langsung ke tengah. Oke ya. Ini juga sama caranya. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Kesini. Nah gitu aja teman-teman. Cara memasukkan foto. Ini formatnya yang Corel teman-teman ya. Oke. Berikutnya yang Photoshop. Ini desain Asmaul Husna format Photoshop teman-teman. Silahkan teman-teman atur saja. Ini yang Asmaul Husnanya. Ini yang niat sholatnya. Dan yang ini. Tata cara berwudunya. Nah di sini kita akan praktekkan bagaimana cara memasukkan fotonya. Teman-teman cukup membuka group pada layar insert photo di sini. Insert photo. Nah ini teman-teman. Insert photo. Foto yang pertama itu yang ini. Yang kedua itu yang ini. Yang kecil gitu ya. Teman-teman tinggal double click saja. Di layar insert photo 1 di sini. Double clicknya. Double click. Nah baru teman-teman ambil fotonya. Ambil foto di Photoshop. Pilih menu file. Baru pilih pledge. Cari foto teman-teman. Cari fotonya. Misalkan ini fotonya. Kita ambil. Nah begini teman-teman. Tinggal dibesarkan. Besarkan. Tekan shift. Baru ILT besarkan. Begini. Lalu teman-teman enter atau klik centang ini. Baru ini di close. Di close. Jawabnya adalah yes. Nah masukkan ke sini teman-teman. Nah gitu. Atau saya ulangi teman-temannya. Saya ulangi. Saya double click lagi di sini. Double click. Ambil foto lagi. Pile. Pledge. Ambil foto. Foto yang ini saja. Yang lebih besar ukurannya. Tekan shift. Tekan ALT. Baru tarik. Nah begini. Baru di enter atau di centang. Baru kita close. Jawabnya adalah yes. Foto yang masuk ke sini teman-teman. Berikutnya yang sefoto yang dua. Kita klik lagi. Ambil foto lagi. Pile. Fletch. Di foto lagi. Yang ini. Baru di OK. Baru tekan shift. Tekan ALT. Tarik begini. Di enter atau di centang. Lalu di close. Baru di jawabnya adalah yes. Seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman simpan. Formatnya adalah. JPG atau PNG. Pile. Pile set A sebegitu ya. Pilih formatnya. JPG misalkan. Seperti ini. Logis set. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah itulah bagaimana cara. Memasukkan foto. Format Photoshop. Dan yang ini format Corelnya. Semoga. File. CDR dan Photoshop ini. Bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan susah selalu untuk Anda. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.